Para pejabat Israel marah atas keputusan Inggris untuk menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel. Pada Senin 2 September 2024, Menteri Luar Negeri Inggris David Lamy mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata untuk Israel. Mengutip NPR, berikut lima hal yang perlu diketahui mengenai penangguhan tersebut. Satu, Inggris mengirim bahan peledak, senjata, dan komponen jet tempur ke Israel. Namun, Inggris bukanlah pemasok utama Israel. Dua, bukan embargo senjata beberapa negara termasuk Kanada, Spanyol, Belgia, Italia, dan Belanda telah mengumumkan penghentian semua ekspor senjata ke Israel dalam beberapa bulan terakhir. Tiga, pejabat Israel kecewa dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tindakan Inggris itu memalukan. Empat, kelompok HAM juga kecewa Amnesty International menyebut penangguhan izin ekspor senjata oleh Inggris terlalu terbatas dan banyak celah. Lima, ada kekhawatiran keputusan ini akan membuat renggang hubungan Inggris dengan Amerika dan Israel. Terima kasih telah menonton!